Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Deso teman-teman Hari ini kita mau menawarkan Satu unit mobil Mitsubishi Expander Tipenya Sport Tahunnya 2019 Transmisinya manual Warnanya merah Tangan pertama dari baru Kelengkapan dari baru Semua ada kunci serep Buku manual book Dan mobil ini masih bisa dikatakan Low KM Low KM nya baru berjalan Nah untuk KM nya Nanti langsung ikuti videonya ya teman-teman Jangan di skip-skip Monggo yang berminat nanti bisa langsung Hubungi di 085 6432 33 733 Lokasinya ini ada Di Kelaten Jawa Tengah Mobil ini kita buka 210 juta masih bisa nego 210 masih bisa nego Nego nya di lokasi Buat teman-teman yang lagi cari Expander mobil ini Insya Allah Tidak ada kendala Kondisinya masih 95% Like new Seperti baru Jadi insya Allah Kalau datang ke lokasi Tidak mengecewakan Warnanya juga cukup favorit ya Warna merah seperti ini ya Buat anak muda juga keren Kita langsung ke unitnya teman-teman Seperti apa Kondisi mobil Expander ini Seperti biasa Kita dari depan dulu Semua kita sampaikan ya Nanti di dalam video Nah ini Untuk kaca-kacanya Listnya Semua masih Baik ya Ini Nah seperti ini Jadi gini teman-teman Nanti Di video saya Kadang-kadang ada yang komentar Mas Kelamaan langsung aja Di harga Jadi gini teman-teman Jujur kita itu Bikin video lama Bukan ngelama-ngelamain Bukan Tapi kita ingin Semaksimal kita Mau Bercerita apa adanya Mau jujur Jadi kalau kita Mau jujur Kok malah disalahkan Kan ya nanti lucu teman-teman Gitu ya Ini Ini dari List kacanya disini Monggo disimak Ini chatnya juga Masih original Jadi kita Bukan ngelama-ngelamain video Bukan Tapi lebih kita Mau menceritakan Apa adanya Karena jujur Pelanggan dari mobil desa Banyak dari yang luar kota Itu pun kadang-kadang Pernah kita ngalami Ada terjadi Geseh ya Geseh itu Sedikit luput Jadi yang kita sampaikan Ternyata ada yang Sedikit kurang lengkap Waktu sampai di tempat Lokasi Pelanggan itu Memang Sempat ada yang Komplen Tapi cuman Ya alhamdulillah Cuman komplen ringan lah Bukan Bukan komplen yang berat Bukan lah Makanya dari pengalaman itu Kita selalu Mengevaluasi Jadi kita membuat video Kalau bisa Lebih detail lagi Lebih detail lagi Jadi biar konsumen itu Puas dengan Video yang kita Sampaikan Terus kita lanjut Ke Nuts ini Nah Monggo Untuk catnya Bisa dilihat ini Cat masih Original Untuk Nuts Lampu-lampunya Semua masih Rapi Ini juga Masih rapi Untuk Garnis kromnya Juga Bagus Tidak ada yang lopek Seperti ini Terus untuk Nut antara Bumper Sama fender Ini juga Masih rapi Banget Teman-teman Kelihatan ya Bodinya Original Terus kita lanjut Ke bagian Dalamnya Untuk bagian Dalamnya Seperti ini Semua Semua masih Utuh Nah Suspensi Suspensinya Cover-cover Plastiknya Semua Masih Utuh Dan Baut-bautnya Ini juga Masih Sepertinya Belum pernah Kena Oping Seperti ini Terus Untuk Kondisinya Ban Berhubung Ini Low KM Bisa dikatakan Masih 90% 95% Masih tebal Untuk Velgnya Seperti ini Ini Bukan Lecet Apa Bukan lecet Ini hanya kotor Aja Ini Seperti ini Bisa dikatakan Nyaris Tanpa Cacat Untuk Ukuran Bannya 205 55 Ring 16 Kita lanjut Ke bagian Foclampnya Foclampnya Sama Juga Masih utuh Terus Untuk Bagian Bumper Bumper Bawahnya Seperti ini Teman-teman Kita Shoting Lebih deket Lagi Ini Bagian Bawah Tengah Ini Lampu Bawahnya Nah Ini Ada Lecet Dikit Disini Perlu Kita Sampaikan Juga Ini Terus Untuk Nat Ini Juga Masih Rapi Ini Buat Ini Buat Kalau Macet Atau Nari Nanti Ada Lubang Di Dalamnya Itu Terus Untuk Ini Lampunya Headlampnya Juga Masih Utuh Terus Ini Lampu Atas Ini Juga Masih Utuh Garni Scrum Semua Masih Bagus Untuk Cup Masih Original Terus Ini Teman Teman Untuk Nat Ini Juga Masih Baik Ini Terus Untuk Nat Antara Bumper Sama Fender Semua Juga Masih Rapi Masih Ngaleng Juga Terus Bagian Dalamnya Nah Seperti Ini Plastik Plastik Masih Utuh Nah Seperti Ini Terus Untuk Ban Kondisinya Sama Seperti Kanan Ini Juga Masih 90% Masih Tebel Untuk Velgnya Seperti Ini Teman Teman Sama Seperti Kanan Nyaris Tanpa Cacat Kita Lanjut Ke bagian Oh iya Untuk Kaca Yang bagian Sini Kiri Sama Untuk Cacatnya Ini Ya Masih Bagus Terus Untuk Tulang Sini Pilar A Sama Prone Sama Fender Masih Rapi Untuk Pintu Sama Fender Juga Masih Rapi Bisa Dilihat Menggo Seperti Ini Kita Lihatkan Sampai Ke Belakang Masih Bagus Terus Nat Antara Pintu Depan Sama Belakang Juga Masih Rapi Chrome Chrome Nya Juga Masih Utuh Utuh Ya Teman Teman Ya Nah Kelihatan Terus Ini Masih Rapi Sini Masih Mantep Terus Tulang Tulang Sini Masih Original Kita Buka Bagian Dalemnya Untuk Lipetannya Seperti Ini Teman Teman Nah Lipetannya Bagus Ya Nah Ini Baut Baut Juga Masih Original Seperti Ini Teman Teman Ini Berhubung Agak Germes Ya Kita Agak Cepet Aja Kalau Gitu Nanti Yang Pasti Gini Teman Teman Untuk Mobil Ini Memang Tidak Ada PR PR Hanya Isi Bensin Aja Pacek Juga Hidup Bagian Nat Nat Sini Juga Masih Rapi Ini Masih Rapi Terus Untuk Bagian Belakang Masih Ngaleng Juga Untuk Lampu Lampu Belakangnya Masih Utuh Ya Masih Utuh Terus Untuk Lampu Yang Kanan Masih Utuh Banget Untuk Kaca Belakang Juga Sama Masih Utuh Terus Kita Lihatkan Bagian Bawahnya Ban Cadangannya Insyaallah Belum pernah Turun Ini Masih Masih Tebal Terus Untuk Ban Kanan Ban Kiri Bawahnya Seperti Ini Terus Kita Lanjut Di Sisi Kanan Teman Sisi Kanan Seperti Ini Kolongan Insyaallah Sama Ini Berhubung Agak Hujan Kita Cepet Aja Untuk Nat Nat Ini Juga Masih Rapi Seperti Ini Untuk Nat Bagian Sini Juga Masih Rapi Terus Krum Masih Utuh Terus Kita Lanjut Ke Bagian Dalam Bagian Dalam Seperti Ini Untuk Dashboard Masih Bagus Istimewa Pokoknya Nah Ini Kilometernya Akan Kita Lihatkan 13.000 On Going Teman Teman Kita Nyalain AC AC Dingin Sekali Nah Untuk Mesinnya Stasional Anteng KM Cukup Low Kita Lanjut Untuk Laci Penyimpanannya Ini Masih Ada Dan Ini Masih Normal Terus Buku Buku Manual Ada Disini Teman Teman Ini Ini Buku Manual Dari Baru Kunci Serap Semua Ada Disini Semua Lengkap Ini Dan Disini Enaknya Ada Lacinya Jadi Buat Teman Teman Kalau Naruh Apa Disini Enak Door Trim Door Trim Masih Original Bagian Sini Masih Bagus Bisa Dilihat Gak Ada Gak Ada Kelihatan Mobil Mobil Capek Masih Utuh Masih Bagus Nih Nah Istimewa Untuk Setir Setir Bisa Dilihat Insyaallah Tanpa Cacat Ini Sekalian Kita Nyalain Wipernya Wipernya Juga Masih Bagus Masih Bersih Disini Sudah Ada Tombol Tombol Kita Cek Power Window Normal Power Window Kiri Normal Kiri Belakang Normal Kanan Belakang Normal Untuk Sunvisornya Masih Ada Sunvisor Kanan Juga Masih Ada Lampu Baca Normal Terus Kita Pindah Ke Belakang Untuk Tapenya Pasti Normal Cuman Gak Kita Nyalakan Aja Oh Ya Untuk Retrack Normal Normal Kita Buka Lagi Normal Terus Sekarang Kita Pindah Di Bagian Belakang Belakang Seperti Ini Joknya Ori Ada Cuman Ini Di Cover Aja Warnanya Juga Bagus Sesuai Dengan Tema Door Trim Hitam Dan Ini Ada Jahitan Jahitan Merah Seperti Ini Jadi Menambah Kesan Nada Sporting Untuk Kisih AC Semua Masih Bagus Plafon Plafon Juga Tidak Ada Masalah Lampu Baca Belakang Juga Masih Bagus Terus Kita Lihatkan Bagian Belakangnya Bagian Belakangnya Seperti ini Teman Teman Disini Tempat Penyimpanan Juga Masih Ada Belum Pecah Masih Terawat Masih Utuh Terus Sini Direkt dad Teh Baik Dari Belakang Plafon Seperti Teman Teman Sip Pokoknya Untuk Keterikan Keterikan Nah Masih Original Masih Original Sini Masih Ori Keterikan Yang Masih Asli Dari Fabrik Kita Tutup Sekarang Kita Buka Bagian Mesin mesinnya ini hidup tapi seolah-olah kayak tidak hidup saking halusnya temen-temen nah untuk mesinnya seperti ini ini mesin penggerak depan ya FF ini mesinnya halus rem ABS nya disini masih sudah tersedia ABS untuk tulang-tulangnya monggo bisa dilihat ini bagian dalamnya ya nah semua sudah kita sampaikan bagian sini Insyaallah juga masih originalnya dari Mitsubishi nah kondisi dari depan seperti ini temen-temen secara overall mobilnya bagus Insyaallah ini datang ke lokasi tidak kecewa sama kondisinya jadi yang temen-temen yang jauh yang misalnya di luar kota Klaten datang ke sini kalau sudah berminat sama ini Insyaallah secara barang yang tidak kecewa hanya tinggal nego-negoan pasti jadi secara barang kita ulangi lagi ini expander sport tahunnya 2019 pajaknya hidup panjang sampai bulan 10 tahun depan warnanya merah warna yang cukup baik juga banyak disukai buat kalangan anak muda dibuka dengan harga 210 juta masih bisa nego ini kita ulangi juga transmisinya manual buat temen-temen yang pecinta-pecinta manual sekian review dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati